selamat datang di channel YouTube saya kali ini saya akan unboxing video game ya ini merupakan video-video yang berbeda ya dari sebelumnya biasanya kan saya menunboxing rilisan-rilisan musik seperti DVD CD album ataupun photobook untuk kali ini saya akan unboxing suatu video game yang akan membuat saya juga nostalgia ke jaman-jaman tahun 90-an Oke kita akan mulai unboxingnya saya membeli konsol atau game ini melalui tokopedia dan harganya itu sangat hemat sekali kalau menurut saya ya karena tidak sampai 500.000 juga tidak sampai ya kita buka dulu ya ini babak-babaknya nah ini untuk penampakannya yaitu sub game box ya kalau saya lihat di deskripsi di tokopedia nya ini ini merupakan fungsi dari gameboy ya ini ada empat komponen ada konsolnya itu sendiri ada kebal AV untuk ke TV nah ini ada empat game nya ada seperti reviewnya ini mirip banget sama gameboy zaman dulu ya tapi ini untuk sudah di upgrade dengan game-game Nintendo yang sangat populer pada tahun 90-an nah disini ada deskripsi nya nah kita sekarang buka ya seperti apa isinya nah disini ada kelengkapan kelengkapannya yang pertama itu adalah ada atif ada kabel AV untuk koneksi ke TV ini ada user manualnya buku panduannya kita bisa lihat ya ada deskripsi nya seperti seperti apa disitu di jelaskan tombol-tombol fungsinya itu ada kabel api untuk ke TV bagaimana cara mengkoneksikannya nah ini untuk baterai nya mirip baterai handphone ya kayak handphone handphone zaman dulu kayak handphone Nokia ini untuk kabel USB chargernya nah ini untuk konsolnya ya di sini terdapat juga joystick merwarna merah oke kita buka dulu ya ini plastiknya kalau kita lihat ini sangat minip sekali dengan joystick Nintendo pada jaman tahun 90-an sangat simpel ya nah untuk bedanya sendiri ini menggunakan kabel USB nah sekarang kita lihat komponen utamanya yaitu konsol sub gamebox nya terdapat ada juga yang warna merah ada juga warna biru putih nah kita coba tombol tombolnya nah disini juga terdapat baterai yang sudah ada berarti baterai yang tadi itu merupakan baterai cadangan oke kita tetap lagi di sini kita bisa melihat tombol tombolnya di sini ada tombol tombol on off USB kita coba Nyalakan ya nah dari sini bisa melihat ya tampilannya yang pertama itu ada menu awal ada pilihan bahasa ada cina ada englis kita coba ya di sini terdapat 400 permainan di dalam satu konsol seperti Super Mario kontra nah tombol ini untuk mengatur volume kita bisa putarkan untuk mengatur volume sesuai keinginan kita sekarang kita coba cek ya apakah konsol ini benar-benar menyediakan 400 permainan kita coba satu persatu sampai ke 400 judul game selamat menikmati selamat menikmati nah terbukti ya berarti ini benar-benar ada 400 permainan di dalam konsol ini yang kita bisa mainkan satu persatu kita sekarang coba ya permainan pertama yaitu Mario Bros Super Mario tapi tepatnya ini sangat mirip banget sama game Nintendo yang pernah kita mainkan pada zaman dulu ya pastilah anak tahun 90-an pada tahu sekarang kita reset lagi kita coba permainan yang lain ya sekarang kita coba game kontra ya ini game sangat lejen juga ya yang pertama yang saya mainkan yang bergenre perang tapi disini kita bisa langsung melanjutkan ke stage yang kita inginkan ini kita langsung loncat ke stage yang ini oke kita coba lagi reset ya kita coba dengan bahasa Chinese ternyata bisa juga ya oke sekarang kita matikan ya nanti kita coba koneksikan ke TV dan kita coba ya joysticknya apakah berfungsi atau tidak nah sekarang kita sudah koneksikan ke TV ternyata bisa ya bisa menyelesaikan dengan TV dengan layar yang besar juga ini sangat mirip banget sama Nintendo yang kita pernah mainkan sekarang kita coba lagi ya mainkan lagi dengan konsol yang sangat sederhana dan mini ini ketika dikoneksikan ke TV untuk kualitasnya itu sangat bagus lah tidak ada pecah resolusi tetap bagus untuk dimainkan dan nyaman di mata ya 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 nah sekarang kita coba joysticknya apakah berfungsi atau tidak kita coba ya kita koneksikan dulu ke konsolnya dengan menggunakan USB kita coba permainan kita coba permainan bagi bom Jack kita coba ya menggunakan joystick apakah berfungsi ternyata berfungsi ya joysticknya kita bisa gunakan untuk pemain kayaknya lebih enak menggunakan joystick yang lebih luasa dan ini sangat membuat saya nostalgia ya ke zaman-zaman Nintendo saat yang lebih booming pada waktu itu sekarang kita coba permainan lain yang bisa berdua dengan 2 player yang satu menggunakan konsol yang satu lagi menggunakan joystick kita coba kita bisa bermain berdua nah ternyata bisa ya yang satu bisa menggunakan joystick itu satu lagi kita bisa menggunakan dengan salsal tadi ya kita bisa kita bisa bermain berdua sekarang kita coba lagi satu lagi permainan kita coba permainan pacmen yang sangat melegenda dan ikonik juga ya untuk game dengan harga dengan ekonomis begini sangat rekomendasi sekali untuk dibeli ya game klasik tetapi sangat menyenangkan dan seru bukan mungkin seperti yang untuk di da jumlah Metro ya salah satu sama Allah 檢查 berasal Oke mungkin cukup sampai di sini ya saya unboxing dan review video game ini nostalgia ke jaman-jaman kecil ya seperti bisa memainkan Mario Bros kontra dan lain-lain dan game ini sangat video game ini sangat rekomendasilah mat untuk zaman sekarang ya dengan harga tidak lebih dari 500.000 bisa mendapatkan game klasik yang bisa menemani teman-teman semua di rumah di saat pandemi ini tetap stay at home and play game sampai berjumpa lagi di video unboxing selanjutnya terima kasih selamat menikmati